Tatmo Chow Su Jilid 14. Dia seorang penjahat yang memiliki kepandayan yang luar biasa, dan kepandayannya itu beberapa tingkat berada di atas kepandayan dari Kiong Siang Han, Pangcu daerah. Dan jika kini dah menyelusup menyamar sebagai anggota biasa dari Kaipang di daerah itu, sebab dia tengah menghindarkan diri dari lawannya yang berkepandayan tinggi dan tengah mengejarnya. Lawannya itu seorang iblis juga yang memiliki sifat yang kejam dan telengas sekali, dia tengah memburu Aoyang Siungbun, karena mereka memiliki permusuhan. Dengan menyamarnya Aoyang Siungbun sebagai anggota Kaipang, bukankah hal itu bisa mendatangkan malapetaka yang hebat sekali untuk Kaipang? Bukankah jika iblis yang menjadi lawan Aoyang Siungbun itu mengetahui Aoyang Siungbun sebagai anggota Kaipang, berarti juga akan menyebabkan banyak anggota Kaipang yang menjadi ketelengasan dari iblis itu. Hal itu telah didengar Pangcu di pusat, yang menerima kisikan dari salah seorang sahabatnya yang kebetulan mengetahui urusan ini, maka Pangcu pusat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Lalu, jika surat Pangcu pusat itu bisa diterima oleh Pangcu daerah berarti Aoyang Siungbun bisa ditangkap dan diserahkan kepada lawannya Tanya Tatmo Chawusu. Kurang lebih begitu maksud Pangcu kami, tetapi pelaksanaannya tidak mudah, menyahuti Wiesyubun. Mengapa begitu Tanya Tatmo Chawusu? Karena dalam perjalanan, telah beberapa kali aku dihadang oleh jago-jago yang berkepandaian tidak rendah. Rupanya Aoyang Siungbun memiliki sahabat dan anak buah yang cukup banyak jumlahnya dan semuanya liahai-liahai. Dan akhirnya waktu aku tiba di kampung ini justru aku telah dilukai sedemikian rupa, melihat keadaan ini justru aku jadi berpikir. Mungkin maksud Tau Yang Siungbun bukan sekedar menyamar sebagai anggota Kaipang, bahkan dia mengandung maksud tertentu. Dan sebelum aku terluka seperti ini, aku kebetulan sekali mengetahui rahasianya itu, rahasia yang mengerikan sekali, sebuah rencana yang paling biadab sekali. Sayangnya aku telah terluka, sehingga aku tidak bisa pulang ke pusat untuk memberitahukan kepada Pangcu bahwa semua tindakan yang diambil dengan memberikan perintah kepada Kiong Siang Hon tidak ada gunanya sama sekali. Dan memang aku bermaksud untuk membatalkan pergi menemui Kiong Siang Hon, hanya ingin cepat kembali ke pusat untuk memberikan laporan kepada Pangcu, tetapi luka yang kuderita ini justru telah membendung maksudku itu. Setelah berkata begitu, tampak Wilie Siu pun menghela nafas berulang kali. Tatmo Chow Su jadi heran dan kaget, dia tidak menyangka urusan jadi begitu di luar dugaan. Urusan dan rencana mengerikan apakah yang engkau ketahui, saudara Wiatanya Tatmo Chow Su kemudian. Rencana dari Aoyang Siung Bun rencana yang benar. Menakutkan sekali, akan membawa kabut hitam dan bencana untuk Kaipang kami. Hai, hai, sayang sekali aku terluka seperti ini, jika aku menemui kematian, berarti untuk selamanya rencana busuk dari Aoyang Siung Bun akan tertutup dan Kaipang menghadapi bencana tanpa mengetahui. Tanda petik. Tatmo Chow Su jadi semakin tertarik mendengar keterangan Wilie Siung Bun sampai di situ, dia telah berkata, jika memang Siung Bun bisa membantu, tentu Siung Bun bersedia untuk membela Kaipang. Selama berkelana di dalam daratan Tionggoan telah banyak yang didengar si Aoyang mengenai sepak terjang Kaipang yang membela keadilan dan pihak si lemah. Mendengar perkataan Tatmo Chow Su, si pengemis Siwia itu jadi mempercayai Tatmo Chow Su. Jika tadi dia masih bimbang karena dia belum mengetahui pendirian pendeta ini. Baiklah Taisu, rencana jahat dari Aoyang Siung Bun adalah untuk menguasai Kaipang. Coba Taisu bayangkan, akhir ini aku baru mengetahui bahwa Aoyang Siung Bun sebenarnya memiliki banyak sekali pengikut, berjumlah ribuan orang dan semuanya umumnya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka aneh bukan main jika sampai dia rela hanya sekedar untuk menghindari lawannya, dia harus bersembunyi di barisan Kaipang sebagai anggota biasa saja. Setidaknya untuk menghadapi lawannya, dia masih bisa mengerahkan anak buahnya dan juga pengikutnya, untuk bersama menghadapinya, tidak perlu sampai dia harus menyamar sebagai anggota biasa di Kaipang. Semula memang tidak terpikir olehku tetapi setelah terjadinya peristiwa ini, barulah aku tersadar akan hal itu betapapun juga tentu saja Aoyang. Siung Bun memang memiliki suatu rencana yang untuk kepentingan dirinya, ku ketahui itu dari mulutnya dua orang pengikutnya yang berhasil melukai aku. Semula waktu terkena racun Kim Tok, aku telah jatuh pingsan tidak sadarkan diri, tetapi kesudahannya ternyata setelah kedua orang itu berlalu, aku masih bisa mempertahankan diri dengan memergunakan lewekang, sehingga tidak sampai binasa itulah kesalahan besar. Yang dilakukan oleh kedua pengikut Aoyang Siung Bun. Memang tentunya mereka menerima perintah dari orang Si Ooyang itu agar aku dibinasakan, tetapi kesudahannya mereka keliru menganggap aku telah terbinasakan oleh racun mereka, sehingga membuat urusan mereka masih tetap berada dalam tanganku. Sayangnya daya bekerja dari racun itu memang sangat dasyat, sehingga jika aku tidak bertemu dengan Tai Su, mungkin satu atau dua jam lagi aku tidak akan kuat bertahan pula dan binasa. Tanda petik. Dengan suara tidak sabar Tatmo Chao Su telah bertanya kepada Wilye Siu Bun, sesungguhnya rencana busuk apa yang ingin dikerjakan Aoyang Siung Bun kepada Kaipang? Rencananya itu untuk menguasai Kaipang, merubuhkan Pang Cu di pusat dan kemudian mengangkat dirinya sebagai Pang Cu Kaipang dengan dukungan dari pengikutnya yang ternyata telah banyak yang menyelusup ke berbagai cabang Kaipang di daerah sebagai anggota partai pengemis. Nah, coba Tai Su bayangkan, tidakkah itu hebat sekali? Sedangkan Pang Cu Kaipang daerah, yaitu Qiyong Siung Hun, telah berhasil dibujuk Aoyang Siung Bun untuk bekerja sama, tentunya di samping bujukan juga disertai tekanan, karena kepandayan Qiyong Siung Hun terpaut jauh beberapa tingkat di bawah kepandayan Aoyang Siung Bun. Coba kalau memang aku menemui Qiyong Siung Hun dan menyerahkan surat Pang Cu, bukankah sama saja aku membuka tabir kepada musuh bahwa Pang Cu pusat telah mengetahui perihal Aoyang Siung Bun dan aku sendiri sama saja seperti mengantarkan diri untuk mati, karena Qiyong Siung Hun sendiri telah berserikat dengan Aoyang Siung Bun untuk berhianat kepada partai pengemisnya sendiri. Tatmo Chow Su menghela nafas. Aku mengerti, tentunya yang engkau maksudkan dengan perkataan akan datang dan jatuhnya bencana di pihak Kaipang serta akan menelan banyak korban jiwa, tentunya jika terjadi peperangan di dalam Kaipang sendiri, di antara dua golongan, yaitu pengikut setia Pang Cu pusat dengan pengikut dari Qiyong Siung Hun serta Aoyang Siung Bun, bukan? Itu masih tidak apa, tentu banyak sekali pengikut setia dari Pang Cu pusat, karena memang selama ini Pang Cu pusat memimpin sangat baik, dan persoalan Aoyang Siung Bun dapat diselesaikan walaupun pasti akan berjatuhan korban yang tidak sedikit. Yang hebat dan mengerikan, Qiyong Siung Hun. Atas nama Kaipang telah mengirim surat tantangan kepada iblis yang menjadi lawan Aoyang Siung Bun, menantangnya untuk bertemu di markas pusat Kaipang, karena di dalam suratnya dijelaskan Pang Cu pusat ingin adu tenaga dengan si iblis. Nah coba Taesu bayangkan, bukankah urusan ini akan merepotkan sekali? Di samping itu di dalam surat Qiyong Siung Hun dikatakan juga bahwa Aoyang Siung Bun telah menjadi anggota Kaipang, semua urusannya menjadi urusan Kaipang. Maka kini iblis itu tentu telah menbunuh terhadap anggota Kaipang yang dijumpainya, yang sesungguhnya tidak tahu apa. Tatmo Chow Sum menghela nafas mendengar keterangan seperti itu. Inilah yang tidak terpikir sebelumnya oleh pendekat tersebut, semula dia berpikir hanya terjadi pengkhianatan di dalam partai pengemis itu, tetapi kesudahannya membuat Tatmo Chow Su jadi bergidik sendirinya, karena dia bisa membayangkan bencana yang akan menimpa partai pengemis itu. Memang Kaipang merupakan perkumpulan yang sangat besar dan memiliki jaringan yang luas di seluruh daratan Tionggoan Selatan maupun Utara, yang memiliki wakilnya menggabungkan seluruh pengemis yang terdapat di daratan Tionggoan. Tetapi sebagai perkumpulan yang besar seperti itu, Kaipang tentu saja memiliki banyak sekali persoalan dan urusan di dalamnya dan semua itu harus ditangani oleh Pangcu daerah, yang secara resminya menjadi wakil dari Pangcu di pusat, dan mereka biasanya menguasai suatu daerah tertentu. Namun jika sampai terjadi bentrokan di dalam, dan juga salah seorang Pangcu daerah atas nama Pangcu pusat telah memancing ikan di air keruh dengan memancing juga iblis yang menjadi musuh Aoyang Siungbun, dengan maksud mengadu dombakan dengan Pangcu di pusat, niscaya Kaipang menghadapi bencana yang tidak kecil. Siapakah iblis yang menjadi musuh dari Aoyang Siungbun? Tanya Tatmo Chow Su setelah menyebut nama Seng Buddha yang besar. Aku sendiri belum mengetahuinya dengan jelas, tetapi dari cerita kedua orang pengikut Aoyang Siungbun, kepandaian iblis lawan Aoyang Siungbun itu jauh lebih tinggi dari kepandaian Aoyang Siungbun sendiri. Maka bisa dibayangkan, betapa iblis itu merupakan lawan yang sangat berat sekali, menyahuti Aoyang Siungbun. Tatmo Chow Su mengangguk-angguk beberapa kali, kemudian sambil menghela nafas dia telah bertanya kepada Aoyang Siungbun, sekarang, apa rencana Siungbun? Kembali ke pusat dan cepat-cepat memberitahukan hal ini kepada Pangcu, agar Pangcu dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk menyelamatkan jiwa dari anggota Kaipang yang tidak bersalah, yang kemungkinan besar akan menjadi korban dari amukan iblis yang menjadi lawan Aoyang Siungbun itu. Ya, langkah seperti itu pun sangat baik. Tetapi, tentunya dalam perjalanan ke pusat engkau akan banyak menemui rintangan dari pengikut Aoyang Siungbun, kata Tatmo Chow Su. Jika memang mereka mengetahui engkau tidak binasa, tentu mereka akan segera melakukan pengejaran pula untuk menutup mulutmu, guna melindungi rahasia mereka itu jangan sampai terbuka sebelum waktunya. Tepat Taisu. Itulah yang tengah menjadi pemikiranku. Maka aku lancang sekali ingin mengajukan suatu permintaan kepada Taisu, yang entah dapat disanggupi atau tidak oleh Taisu. Permintaan apa tanya Tatmo Chow Su? Jika memang Taisu mau menolong, bersediakah Taisu yang berkunjung ke pusat dan memberituhukan hal ini kepada Pangcu kami? Menceritakan perihal pengkhianatan Kiong Sianghon dan juga perihal perkembangan berikutnya dari urusan ini, tentunya jika Taisu yang pergi ke sana, Taisu terlepas dari inceran orangnya Aoyang Siungbun, sedangkan aku pun akan pergi ke markas pusat. Untung saja jika aku bisa tiba dengan selamat tetapi jika tidak, tentu sudah ada Taisu yang mewakilkan, walaupun aku harus binasa di tangannya pengikut Aoyang Siungbun, tetapi aku bisa mati dengan metu yang terperjamkan. Tatmo Chow Su menghela nafas. Jika demikian, alangkah baiknya Siacu melakukan perjalanan bersama dengan Xiao Cheng, sehingga jika Siacu menghadapi ancaman bahaya, tentu Xiao Cheng bisa sedikit banyak memberikan perlindungan. Mendengar perkataan Tatmo Chow Su, muka Wiesyu Bun jadi terang. Apakah, apakah Taisu tidak merasa Jijia harus melakukan perjalanan bersama seorang pengemis miskin seperti aku ini? Tanya Wiesyu Bun kemudian. Tatmo Chow Su telah tersenyum. Semua manusia dilahirkan dengan bertelanjang dan semuanya sama, maka dari itu, pakaian, harta dan keadaan di duniawi ini hanya sebagai perhiasan. Yang terutama adalah kemuliaan sepotong hati di dalam dada, itulah perhiasan yang paling berharga untuk seorang manusia. Mendengar perkataan Tatmo Chow Su, Wiesyu Bun jadi terharu dan kagum. Dia cepat-cepat berlutut menekuk kedua kakinya mengangguk empat kali. Tatmo Chow Su jadi sibuk membangunkan pengemis itu, dia mengelak dari pemberian hormat Wiesyu Bun. Jangan banyak peradatan seperti itu, karena peradatan justru mengikat manusia akan hal-hal yang lainnya. Kata Tatmo Chow Su. Kita harus bertindak dengan jalan yang benar, dengan pertimbangan suara hati yang benar melalui empat kebenaran yang mulia dan delapan jalan utama. Itu yang terpenting, jika orang sudah mengerti dan dapat menjalankannya, nanti dia terbebas dari kesengsaraan dunia, dapat keberuntungan yang kekal dan bisa menghadapi segala macam persoalan di duniawi ini dengan tenang dan tabah, baik kesenangan, baik kesengsaraan, semuanya sama saja, hanya bagaimana manusianya yang menerima dan menghadapinya. Pelajaran yang Taisu berikan hari ini akan kuingat baik-baik, kata Wiesyu Bun setelah selesai memberi hormat. Dan semoga Kaipang memperoleh sinarnya Seng Buddha tanda seru. Tatmo Chow Su tersenyum puas. Mari kita berangkat, namun baru saja Tatmo Chow Su berkata sampai di situ, justru di saat itu telah berkelebat dua sosok tubuh, yang tahu-tahu telah berada di hadapan Wiesyu Bun, salah seorang di antara mereka bahkan telah membentak, pengemis busuk, rupanya kau cukup kuat untuk bertahan dari serangan Kim Tok. Ha, kini jangan harap engkau bisa hidup lebih lama lagi. Muka Wiesyu Bun jadi berubah agak pucat, dia mengenali kedua orang yang baru datang itu tidak lain kedua orang yang telah melukainya dengan racun Kim Tok. Beberapa saat yang lalu di saat dia belum terluka, dia sudah tidak berhasil menghadapi kedua orang itu, yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari dia, apalagi sekarang dia tengah dalam keadaan terluka dan racun Kim Tok belum berhasil. Diusir seluruhnya dari tubuhnya maka dari itu telah membuat Wiesyu Bun jadi mengeluh. Tatmo Chow Su dengan tenang telah menoleh dan melihat kedua orang lelaki yang baru muncul itu tidak lain dari kedua orang lelaki setengah bayar yang masing-masing memiliki wajah bengis dan sikap yang kaku. Dilihat dari gerakan tubuh mereka, rupanya kedua orang itu memang memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Wiesyu Bun saat itu telah memaksakan diri berkata, rupanya Tian memang menghendaki Kaipang menghadapi ujian cukup berat. Kalian manusia-manusia jahat dan rendah budi, telah mempergunakan segala macam akal licik dan racun untuk melukai aku. HMM, jika hari ini aku bisa lolos dari kematian, aku tidak akan melupakan kalian berdua, suatu hari kelak jika urusan Kaipang telah selesai, tentu aku akan mencari kalian, dari suaranya dapat diketahui Wiesyu Bun keputus asaan dan marah, suaranya itu juga tergetar. Kedua orang itu mengeluarkan suara tertawa yang mengejek, keduanya juga serentak telah mencabut keluar sebuah tabung dari masing pinggangnya. Muka Wiesyu Bun telah berubah tambah pucat dan putus asa. Jika kalian berdua memiliki sifat yang gagah, tentu tidak akan mempergunakan racun untuk merebut kemenangan kata si pengemis dengan suara yang sangat nyering. Tetapi, memang kalian manusia busuk maka kalian selalu mempergunakan racun untuk membuat kemenangan jika memang kalian gagah, simpanlah tabung racun kalian itu dan hadapilah aku dengan ilmu kepandayanmu, walaupun aku telah terluka oleh racun kim tok kalian, aku akan menghadapi kalian sampai ajalku tiba. Tetapi, kedua orang lelaki setengah baya itu yang wajahnya sangat seram, telah mengeluarkan suara dengusan yang dingin mengejek. Gagah mengapa harus mementingkan kegagahan? Yang terpenting bagi kami adalah kemenangan dan kematian dari kalian manusia tolol yang tidak tahu selatan. Coba kalau memang engkau bekerja untuk kepentingan ao yang siunggun locian pual, Mungkin kau masih bisa menikmati enaknya hidup di dunia ini dengan segala kemawahan. Siapakah kalian tanya Tatmo Chao Su tiba dengan suara yang sabar? Engkau keledai gundul ingin ikut campur pula dalam urusan ini? Apakah engkau tahu, urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya doa sucimu EJ, salah seorang di antara kedua lelaki setengah baya itu? Tetapi Tatmo Chao Su tidak menjadi gusar. Xiao Cheng bertanya, siapakah kalian mengulangi Tatmo Chao Su dengan pertanyaannya? Jika kau keledai gundul ingin mendengar nama besar kedua tuanmu, hati jangan sampai pingsan karenanya. Dengarlah baik, aku bernama Tiang Koan Lu, dan ini tuan besar yang satu bernama Ching San dan Siu. Nah, kau telah dengar, bukan? Kami berdua merupakan jago-jago yang tidak pernah terkalahkan dan merupakan dua orang dari sepuluh orang kepercayaan Aoyang Siung Bun Lo Ciam Pua. Angkuh sekali waktu Tiang Koan Lu berkata dengan suara keras seperti itu, dia juga perlahan-lahan telah mengangkat tabung racun di tangannya, sehingga membuat Wiesiu Bun jadi berkhawatir sekali. Begitu tabung racun itu dipergunakan untuk menyerang dirinya, habislah riwayatnya, karena dari tabung itu akan menyembur racun Kim Tok lagi. Wiesiu Bun mengharapkan Tatmo Chao Su cepat bertindak, tetapi justru pendepak itu tampaknya tenang-tenang saja dan mengawasi Tiang Koan Lu berdua dengan sikap yang sabar sekali. Om Itohut. Apakah kalian tidak menyadari bahwa perbuatan jahat tentu akhirnya akan hancur dan menerima karma yang tidak mengembirakan? Jika kalian menanam biji ketimun, kalian akan memperoleh ketimun sebagai hasilnya dan jika kalian menanam biji semangka, maka kalian akan menerima hasilnya kelak buah semangka juga. Mengapa kalian kini malah menanam bibit kejahatan? Bukankah kelak kalian akan memperoleh hasilnya yang mendatangkan kesengsaraan? Namun kedua orang pengikut Tau Yang Siung Bun itu bukannya mengakui kebenaran perkataan Tatmo Chao Su, malah telah tertawa bergelak-gelak. Keledai gundul kata Tiang Koan Lu dengan suara yang nyaring. Sudah ku katakan tadi, percuma saja doa-doa sucimu, tidak akan bisa menghadapi urusan ini. Wu Qing San juga telah mengeluarkan suara tertawa yang keras dan angkuh, malah dia ini telah mengangkat tabung racun kim toknya yang siap akan disemburkan kepada Wulia Siu Bun. Janganlah kalian mempergunakan kelicikan mengandalkan racun untuk merebut kemenangan berkat Tatmo Chao Su. Waktu melihat sikap Wu Qing San tetapi Wu Qing San tidak memperdulikan, dia telah mengincerkan tabungnya itu untuk disemprotkan kepada Wulia Siu Bun. Si pengemis jadi putus asa dan berkhawatir sekali, dengan sisa tenaganya dia bermaksud akan menerjang kepada orang itu untuk mengadu jiwa dengan mempergunakan kesempatan yang masih ada, karena begitu tabung itu menyemburkan racunnya, niscaya akan menyebabkan jiwanya segera melayang. Wu Qing San tidak memperdulikan sikap dan perkataan Tatmo Chao Su, dia telah menekan sebuah tombol di atas tabung beracun itu. Dari atas tabung tersebut menyembur cairan racun menerjang ke arah Wulia Siu Bun. Perbuatan yang jahat dan licik sekali menggumam Tatmo Chao Su, dia bukan hanya berkata saja, tetapi tangan kanannya telah dikebutkan dengan gerakan yang cepat sekali, sehingga angin dari kebutan lengan bajunya itu telah mendampar dan memukul balik cairan racun yang semula menyamar ke arah Wulia Siu Bun jadi menghantar muka Wu Qing San sendiri. Seketika terdengar suara pekihkan dan tubuh Wu Qing San bergulingan di atas tanah sambil tidak hentinya mengeluarkan suara jeritan yang mengenaskan sekali. Dan racun itu rupanya merupakan racun Kim Tok yang dasyat sekali, karena bekerja dengan cepat dalam waktu yang singkat itu tubuh dan muka Wu Qing San telah berubah biru ke hitam-hitaman. Tiang Koan Lu yang menyaksikan nasib kawannya jadi tertegun sejenak. Di samping kaget jari dan marah, dia masih ingat untuk menolongi kawannya. Dengan cepat dia melompat ke samping Wu Qing San mengeluarkan obat penawar racun Kim Tok itu. Dimasukannya ke dalam mulut Wu Qing San kemudian setelah itu Tiang Koan Lu melompat dan bersiap-siap ingin menyemburkan racun ditabungnya dengan sikap hati-hati, karena dia tidak mau terjadi seperti apa yang dialami oleh kawannya, yaitu racun kena disampok membalik menghantam dirinya sendiri. Tetap Pitat Mo Chao Su telah berkata dengan suara yang dingin, kalian rupanya manusia yang tidak memiliki hati yang baik jika diampuni juga percuma, dikemudian hari hanya akan mendatangkan bahaya untuk orang-orang yang lemah. Dan Tat Mo Chao Su tidak menyelesaikan perkataannya itu, karena melihat betapa Tiang Koan Lu bersiap akan menyemburkan racun dari tabung rahasianya itu. Tiba tubuh Tat Mo Chao Su berkelebat ke samping Tiang Koan Lu, lalu dengan cepat tangan kanannya telah bergerak menepuk punggung Tiang Koan Lu sebelum orang si Tiang itu sempat untuk mengetahui bahwa pendetali Yahai itu telah berada di sampingnya. Buk perlahan sekali tepukan tangan Tat Mo Chao Su, tetapi kesudahannya sangat hebat sekali untuk Tiang Koan Lu, dia mengeluarkan suara jeritan yang keras, tubuhnya telah melosot jatuh ke tanah dan berkelejutan kemudian pingsan. Rupanya yang ditepuk oleh Tat Mo Chao Su adalah darah penting di punggung orang si Tiang itu, dan setelah itu terlihat Tat Mo Chao Su juga tidak bertindak hanya sampai di situ saja, karena dengan cepat kedua tangannya bergerak menepuk ke beberapa bagian di tubuh Tiang Koan Lu. Setelah itu Tat Mo Chao Su berkata kepada Wilie Siobon yang saat itu tengah berdiri tertegun memandang dengan takjub, kepandayan silatnya telah kumusnahkan, sengaja Siang Wo Chao Su terpaksa membuatnya bercacat, karena manusia seperti ini membahayakan keselamatan umum tenang sekali. Kata itu seperti juga tidak ada peristiwa apapun di tempat itu. Bahkan Tat Mo Chao Su telah melangkah menghampiri Wo Ching San yang masih pingsan, dia telah menepuk beberapa tempat tertentu di tubuh orang Siwo itu, sambil mulutnya berkata, dia telah diberikan tadi obat penawar racun, memang jiwanya bisa dilindungi dari serangan racun Kim Tok, tetapi tentu saja dia pun harus dibuat bercacat, kepandayanya harus dilenyapkan. Setelah selesai menepuk beberapa di tubuh Wo Ching San, tampak Tat Mo Chao Su menghampiri Tiang Koan Lu yang masih pingsan, merogoh saku orang itu, mengeluarkan botol obat yang tadi dikeluarkan Tiang Koan Lu, menuangkan dua butir dan memberikan kepada Wiesiubun. Kebetulan sekali mereka muncul kembali, sehingga kau bisa memperoleh obat pemunah racun Kim Tok, siacu kata Tat Mo Chao Su. Telanlah obat ini. Wiesiubun gerang bukan kepalang, dia telah mengucapkan terima kasih beberapa kali kepada Tat Mo Chao Su. segera dia menelan kedua pil penawar racun Kim Tok itu. Sedangkan Tat Mo Chao Su memberikan juga botol obat yang masih ada isinya kurang lebih belasan butir pil penawar racun Kim Tok itu. Simpanlah, mungkin suatu waktu kelak engkau memerlukannya. Bukan main kagumnya Wiesiubun melihat hanya dalam segebrakan begitu mudah Tat Mo Chao Su bisa merubuhkan kedua lawan yang sebetulnya memiliki kepandayan tidak rendah itu. Melihat ini Wiesiubun segera yakin bahwa Kaipang bisa diselamatkan dari bencana, karena justru Tat Mo Chao Su merupakan seorang yang sakti dan memiliki kepandayan yang liahai sekali, maka Wiesiubun jadi bersyukur tidak berkesudahannya. Tanpa memperdulikan Wu Qing San dan Tiang Ko An Lu yang masih menggeletak pingsan, Tat Mo Chao Su telah mengajak Wiesiubun untuk melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu. Tujuan mereka adalah Pak Hia, Kota Raja, untuk menemui pangcu pengemis itu di markas pusatnya. XDWX Kota Raja Pak Hia memiliki keramaian tersendiri, sebagai Kota Raja dan pusat pemerintahan daratan Tiong Go An oleh Kaisar Mingti dari dinasti Hon Timur, jelas Kota Raja memiliki banyak kelebihan-kelebihan dari kota-kota yang lainnya. Di samping di Kota Raja ini banyak sekali terdapat gedung yang dibangun bertingkat, juga umumnya kemewahan lebih tertampak secara menyolok, di mana kekayaan telah memegang peranan di Kota Raja, dan segalanya selalu disertai kemewahan, bagaikan penduduknya berlomba untuk menonjolkan keberhasilan dalam usaha mereka mengumpulkan kekayaan. Di samping gedung bertingkat mewah, rumah makan berloteng yang luas dan indah juga banyak toko-toko yang menjajakan barang dagangannya itu dengan berlebihan, sampai bertumpuk di luar pintu toko. Ramai sekali keadaan di Kota Raja ini, semua orang yang hilir mudik tidak berkeputusan itu memiliki kepentingan masing. Di muka sebuah rumah makan yang besar dan bertingkat dua yang di muka pintunya terpasang papan merk Chiyu Sing Toh yang bertulisan dari air emas itu, tampak mentereng sekali, pengunjung yang berdatangan sangat ramai dan banyak sekali, dari pagi sampai malam tidak berkeputusan. Dari orang yang hendak menjamu kenalan dan sahabatnya sampai orang-orang yang singgah dari perjalanannya untuk mengisi perut. Suara piring dan mangkok yang terbentur dengan sumpit dan sendok terdengar ramai, di samping suara tepukan tangan dari beberapa tetamu yang memanggil pelayan dan suara gelak tawa dari tamu-tamu yang tengah bersantap itu, sangat ramai sekali, diselingi juga oleh ruangan yang memang telah tersiar bau arak dan bermacam-macam harumnya masakan. Tetapi di luar muka rumah makan itu, barisan pengemis, tua dan muda, tengah berkerumun sambil mengulurkan tangannya meminta belas kasihan dari pelayan untuk memperoleh. Makanan sisa atau pada para tamu yang mau masuk ke dalam rumah makan dan keluar setelah bersantap, agar memberikan sedikit derma satu atau dua tel kepada mereka. Memang keadaan di kota raja sangat ramai dan penuh hirup pikuk. Dan saat itu tampak seorang lelaki bertubuh gemuk dengan muka yang memerah sehat serta pakaiannya yang mewah penuh dengan hiasan yang membuktikan dia berasal dari keluarga kaya raya atau berpangkat, tengah melangkahkan kakinya memasuki pintu rumah makan itu, disambut dengan sikap hormat terbungkuk dari dua orang pelayan yang memang sengaja menanti di depan pintu untuk menerima tamu. Waktu lelaki gemuk yang angkuh dan tampaknya berjalan dengan dada yang terbusungkan dan langkah kaki perlahan itu melewati barisan pengemis, dia melirik sedikit, lalu merogoh saku bajunya mengeluarkan belasan tel yang dilemparkan ke tanah. Ambil untuk kalian, bagi yang rata, katanya dengan suara yang acuh tak acuh. Para pengemis yang jumlahnya belasan itu saling rebut dengan mengeluarkan suara yang riuh sekali, seorang pelayan telah mengusir mereka untuk memulihkan ketenangan di rumah makan itu. Sedangkan pelayan yang seorang lagi telah mengantarkan lelaki gemuk itu ke sebuah meja yang masih kosong. Rumah makan itu memiliki ruangan yang sangat luas, yang bisa terisi lebih dari 50 meja. Tamu-tamu saat itu sangat ramai, walaupun hari hampir sore. Dan lelaki gemuk itu ke bagian meja di bagian sebelah dalam, di samping pintu yang akan menuju ke dapur. Dia telah duduk dengan sikap yang angkuh sekali, sedangkan pelayan telah melayaninya dengan sikap yang menghormat sekali, di mana lelaki gemuk itu menyebutkan satu persatu makanan yang dikehendakinya. Tidak lama kemudian pelayan telah sibuk mempersiapkan bermacam-macam masakan dan arak. Dengan sikap yang agung dan perlahan-lahan, lelaki gemuk itu mulai bersantap. Sikapnya yang agung dan angkuh itu seperti tidak diperdulikan oleh tamu-tamu yang lainnya, seperti juga mereka memang tidak usil dengan urusan orang-orang lainnya, karena mementingkan perut masing-masing, menikmati santapan lezat untuk mereka. Tetapi di saat si gemuk yang berasal dari keluarga kaya raya dan berusia di antara 35 tahun tengah menikmati santapannya itu, dari luar telah melangkah masuk seorang tojin yang berusia 50 tahun, bertubuh tegap dengan kumis dan jenggot yang cukup panjang, dan di tangan kanannya memegang sebatang hutim yang digerak-gerakan perlahan. Matu, tojin, imam, itu telah memandang sekitar ruangan rumah makan itu, dia memperhatikannya dengan seksama, sampai akhirnya dia melihat si gemuk yang terdapat di meja yang terletak di sudut ruangan itu. Si imam telah melangkahkan kakinya menghampiri ke arah meja si gemuk. Ang to'aya sapa si tojin dengan suara yang cukup keras waktu dia hampir tiba di meja si gemuk. Si gemuk itu ang to'aya telah menunda makannya, dia mengangkat kepalanya memandang si tojin. Oh kau, Paul yang cincin tanyanya terkejut bercampur girang. Mari, mari duduk makan bersamaku. Si tojin memang tidak menolak, dia menarik kursi di hadapan ang to'aya, cuwon besarang, itu, dia telah duduk dan segera pelayan mempersiapkan segala peralatan makan untuk tojin itu. Ada kabar baru tanya ang to'aya kepada tojin itu sambil mengangkat cawan araknya dan meminumnya perlahan, sedangkan matanya mengawasi tojin itu. Ada sesuatu yang hendak pintu laporkan kepada ang to'aya, sesuatu yang aneh dan cukup mencurigakan, menyahut si tojin setelah melirik sekitarnya. Sebentar selesai ang to'aya bersantap, akan pintu sampaikan laporan itu. Menyangkut masalah apa tanya ang to'aya yang tidak memperlihatkan perubahan di wajahnya, sikap tenang sekali, walaupun ang to'aya itu mengetahui bahwa tojin itu datang tentu membawa kabar yang kurang begitu mengembirakan. Mengenai urusan naoyang lociampu menyahuti si tojin. Ada, ada dua orang pengikutnya yang telah terluka dan dibuat bercacat oleh seseorang yang memiliki kepandayan luar biasa. Jika tadi ang to'aya itu bersikap tenang dan angkuh sekali, mendengar perkataan si tojin seperti itu, seketika mukanya berubah sejenak, tetapi dia bisa menguasai dirinya, hanya suaranya saja yang jadi perlahan sekali waktu dia bertanya, apa yang terjadi? Wucingsan dan tiang ko'an lu telah terluka dan dibuat bercacat oleh seseorang, menyahuti si tojin. Urusan ini tampaknya akan menyebabkan terhambatnya rencana aoyang lociampu. Sebetulnya si gemuk ang to'aya itu tengah berselera untuk bersantap, tetapi sejak kedatangan tojin itu, ludeslah selera makannya, apalagi mendengar ada peristiwa yang menyangkut dengan dirinya yang tentunya kurang mengembirakan itu. Ang to'aya meletakkan serasang sumpitnya di samping mangkok nasi yang belum dihabiskan isinya itu, dia telah berdiri. Baiklah, mari kita pergi katanya sambil menoleh kepada si pelayan. Hitung semua dan pembayaran nanti kau tagih di rumah. Pelayan itu mengiakan berulang kali sambil mengucapkan terima kasih, karena dia mengetahui ang to'aya ini seorang yang kaya raya terkenal di kota raja akan keterbukaan tangannya, yang selalu memberikan persen cukup besar bagi pelayan yang menagih pembayaran makannya di gedungnya. Dengan diikuti si tojin, tampak ang to'aya itu telah meninggalkan rumah makan tersebut. Pengemis-pengemis di muka rumah makan yang mengajukan tangan mereka meminta pemberian dari si tuan besar ang yang murah hati itu tidak diacuhkan si gemuk, yang kini berjalan agak tergesa dan langkah kakinya cepat sekali. Mereka menyusuri beberapa jalur jalan di antara orang-orang yang tengah hilir mudik itu, sedangkan si tojin itu mengikuti ang to'aya dengan matanya tidak hentinya berjelilatan ke sana kemari seperti tengah mencari-cari sesuatu. Ketika sampai di sebuah gedung yang besar, ang to'aya telah disambut oleh dua orang pelayan rumah dan dengan langkah yang lebar dan juga muka yang agak murah. Ang to'aya sudah menuju ke ruang tengah. Setelah melewati sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga warna-warni, tampak ang to'aya tiba di sebuah ruangan yang memiliki perabotan sangat mewah dan mahal-mahal harganya. Dia duduk di sebuah kursi dan menuju kursi yang satunya, mengisyaratkan agar si tojin juga duduk. Seorang pelayan kecil telah datang mempersiapkan teh untuk ang to'aya dan tojin itu serta beberapa makanan kecil sebagai teman minuman itu. Pol yang cinjin, berita apa sebenarnya yang inginkah sampaikan tanya ang to'aya setelah meneguk sedikit air teh di cawannya? Pol yang cinjin telah menghela nafas. Sebenarnya rencana ao yang lociampu berjalan lancar, utusan dari pangcu pusat Kaipang telah berhasil dilumpuhkan oleh Wu Ching San dan Tiang Ko An Lu, dilukai oleh racun Kim Tok, hanya mereka melakukan sedikit kesalahan, karena semula mereka telah berhasil membinasakan Wiesiu Bun, utusan Kaipang pusat itu tetapi kenyataan yang ada, justru orang Shia itu bisa bertahan dengan lewakangnya yang cukup tinggi dan dia kebetulan pula mencuri dengar percakapan dari Tiang Ko An Lu berdua, sehingga dia mengetahui seluruh rencana dari ao yang lociampu. Itulah kesalahan besar tidak berampun dari Tiang Ko An Lu dan Wu Ching San yang telah berlaku ceroboh dan tidak hati dalam tindakannya. Ketika Wu Ching San dan Tiang Ko An Lu berdua mengetahui si pengemis belum terbinasa, mereka telah kembali mencarinya dan waktu itu si pengemis ditemani oleh seorang pendeta berusia di antara 30 lebih, pendeta asing, seperti dari India, dalam segebrakan saja waktu Wu dan Tiang ingin mempergunakan tabung racunnya, mereka telah dirubuhkan dan dibuat bercacat seumur hidup oleh pendeta itu, menurut Tiang Ko An Lu, bahwa pendeta asing itu memiliki kepandayan luar biasa seperti setan, gerakannya sangat gesit dan cepat sekali, kini pendeta itu juga tengah menemani orang siwie menuju ke pakhia ini. Muka angto ayah telah berubah, dia telah menggeram sedikit memukul tepian meja dengan sikap yang jengkel sekali. Ha, mengapa harus terjadi urusan seperti ini? Jika memang Wu dan Tiang Ko An Lu berhasil membinasakan utusan Kaipang Pusat, tentu rencana Aoyang Lociampue akan berjalan dengan lancar. Sekarang, bagaimana? Tojin itu juga telah menghela nafas. Jika dilihat demikian, tentu bisa membawa kerepotan untuk pihak kita, karena tentu Yesyubun akan melaporkan segalanya kepada Pangcu di pusat ini, dan Kaipang pasti akan mempersiapkan diri. Kita memang mengetahui bahwa Kaipang memiliki jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Di samping itu juga memang telah banyak orang-orang kita yang menyelingap ke dalam tubuh Kaipang. Tetapi, dengan demikian, bentrokan yang akan terjadi pasti akan merugikan kita, karena Pangcu Kaipang itu dapat mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin jika laporan yang disampaikan Yesyubun telah berhasil didengarnya. Selama dalam perjalanan, banyak orang-orang kita telah menghadang Yesyubun dan pendekta asing itu, tetapi, kepandayan pendekta asing itu benar-benar luar biasa sekali. Dengan satu dua kali gebrakan orang-orang kita telah dilukai, bahkan banyak yang dibuat bercacat. Selaka lagi, justru orang-orang kita yang telah dilukai itu dipaksa untuk memberikan keterangan, sehingga sekarang telah banyak sekali rahasia kita diketahui Yesyubun. Malam ini pendekta asing itu dan Yesyubun akan tiba, bagaimana menurut Angtau Ayah? Apakah kita menghadangnya di luar kota Pakkhia, atau membiarkan mereka tiba di markas Kaipang tanpa gangguan, agar menyampaikan segalanya kepada Pang Chu Kaipang itu, dan di waktu Pang Chu Kaipang itu tengah panik, kita melancarkan gempuran yang terbuka saja, tentu kita bisa merebut kemenangan, karena orang Kaipang itu pasti belum bersiap sedia. Hanya sayang, dengan demikian kita gagal mengadu domba antara Kaipang dengan Iblis Yed Chuyesin Mo, Iblis Sakti Berjari 1, Kwe E Boen. Itulah kegagalan yang akan menyebabkan Naoyang Lo Chiampo E akan marah sekali. Berulang kali Angtau Ayah itu menghela nafas. Dia juga mengerutkan keningnya, tampaknya dia tengah berpikir keras sekali. Tetapi dalam keadaan demikian, tampak dia tidak bisa segera mengambil keputusan. Urusan ini bukan urusan kita, jika kita melancarkan serangan terbuka dengan memerintahkan orang kita yang telah berhasil menyelusup ke dalam Kaipang itu melakukan pembunuhan dan penyerangan, berarti segalanya akan menjadi terang. Jika gagal, kita yang celaka dan awi yang lociampo E juga akan berkah sekali karena kemungkinan besar rencananya akan gagal. Kata Angtau Ayah kemudian, seperti juga dia berkata kepada dirinya sendiri. Tojin itu telah mengangguk beberapa kali, dia juga agak bingung untuk mencari jalan keluar dalam urusannya yang dianggap sangat besar dan penting itu. Setelah berdiam diri beberapa saat lamanya, Angtau Ayah menghela nafas, sambil katanya kepada Poliang Chinjin, siapkan beberapa orang-orang kita, lebih baik kita hadang saja pendeta asing itu dan Wiliesiu pun di luar pintu ketepak sia, jika dapat kita usahakan untuk membinasakan mereka berdua. Hanya aneh siapakah pendeta asing itu? Mengapa Wiliesiu pun bisa memperoleh tulang punggung yang demikian kuat? Poliang Chinjin juga telah mengangkat bahunya sambil menghela nafas. Ya, entah siapa pendeta asing itu? Jika memang tidak munculnya pendeta asing itu, tentu dengan mudah kita menyelesaikan Wiliesiu pun, tetapi kini perubahan telah terjadi demikian di luar dugaan, maka kali ini kita harus mempersiapkan orang-orang cukup banyak, jangan sampai gagal lagi. Jika kali ini gagal, tentu sulit untuk mengatur segalanya dari pertama lagi. Angtau Ayah itu telah mengangguk. Si Tojin lalu pamitan untuk mempersiapkan orangnya, sedangkan Angtau Ayah itu telah berjalan mondar-mandir dengan kening yang berkerut dalam, tampaknya dia telah memutar rotak mencari akal yang baik untuk rencananya. Angtau Ayah itu memang seorang yang kaya raya di kota tersebut. Nama lengkapnya adalah Angby Yeetin, dan dia seorang yang memiliki kekayaan di samping juga memiliki kepandayan yang tinggi, karena dia merupakan murid pertama, murid kepala, dari Aoyang Siungbun, walaupun tubuhnya itu gemuk dampak, namun kegesitan tubuhnya luar biasa. Jarang sekali orang mengetahui bahwa dia memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi, hanya orang di kota raja menganggap Pang To'ayah ini sebagai seorang yang kaya raya. Belum lama yang lalu gurunya, Aoyang Siungbun, memang telah menyampaikan kepadanya, agar dia yang bertugas di kota raja mengawasi gerak-gerik perkembangan kait Pang dan Pang Chunya. Karena Sang Guru itu bermaksud melakukan sesuatu yang telah direncanakan masak. Maka dari itu, jika memang berhasil tentu kelak yang akan menjadi Pang Chu Kaipang gurunya tersebut. Aoyang Siungbun bermaksud untuk merebut kedudukan Pang Chu Kaipang itu, karena Kaipang merupakan perkumpulan yang sangat kuat, yang seluruh anggotanya tersebar merata di daratan Tionggoan, jika Aoyang Siungbun berhasil merebut kedudukan Pang Chu itu, tentu dia bisa mendesak dan mengadakan suatu pengumuman bahwa dia merupakan jago tanpa tanding, karena cita utamanya untuk menjadi bulim TLT, jago nomor satu dalam dunia persilatan. Dengan dukungan anggota Kaipang, niscaya dia yakin berhasil dengan tujuan dan cita-citanya itu. Sebagai permulaan, dia telah menyamar sebagai anggota Kaipang, agar kelak jika di Kaipang Pusat terjadi kericuhan. Sebagai anggota dia bisa ikut muncul. Di saat itulah, dia akan muncul dan membereskan urusan-urusan tersebut, sehingga pasti dia akan menggantikan kedudukan Pang Chu Kaipang yang lama. Sebagai persiapan, dia pun telah perintahkan pengikutnya yang berjumlah ribuan orang untuk menyelusup ke dalam anggota Kaipang. Ang To'aya sendiri telah dijanjikan oleh gurunya, jika usaha gurunya itu berhasil, tentu dia akan diberi kedudukan sebagai wakil Pang Chu Kaipang. Maka dari itu, mati-matian Ang Biyetin telah berusaha untuk dapat mengawasi gerak-gerak Kaipang Pusat ini, dia pun telah mempersiapkan orang-orang pandai yang banyak jumlahnya, yang merupakan sahabat-sahabatnya. Dengan kekuatan uangnya, dia membeli orang-orang pandai dari beberapa golongan yang bekerja untuk dirinya. Tetapi perubahan yang terjadi ini telah membuat dia jadi heran sekali dan jengkel. Heran karena tidak disangkanya bisa muncul seorang pendekta asing yang hampir menggagalkan usaha gurunya. Dan jengkel, karena dengan munculnya pendekta asing itu, berarti dia harus bekerja lebih keras. Sebetulnya tanpa munculnya pendekta asing itu, dia bisa bekerja dengan ringan, sebab telah diutusnya beberapa orang-orangnya untuk mengikuti gerak-gerik utusan Pang Chu Kaipang Pusat itu dan juga diperintahkannya untuk membinasakannya. Dengan bocornya rahasia rencana Aoyang Siungbun, berarti juga akan terancam kegagalan rencana gurunya itu. Setelah berjalan mondar-mandir beberapa saat, dia melihat Poliang Cinjin telah bergegas masuk dengan cepat. Semua telah bersiap-siap di delapan pintu kota mereka. Akan menghadang pendekta asing itu dan Wilye Siungbun sepuluh li dari pintu kota apakah Ang To'aya akan ikut serta? Si gemuk telah mengangguk. Jika semuanya gagal menghadapi pendekta itu, biar nanti aku yang menghadapinya, kata Ang Biyetin dengan suara perlahan dengan wajah yang muram. Poliang Cinjin berseru, bagus karena dia mengetahui Ang Biyetin memang memiliki kepandayan yang tinggi dan imam itu juga mengetahui justru kepandayan Ang Biyetin jauh di atas kepandayannya. Maka dia yakin, dengan turun tangannya Ang Biyetin, tentu pendekta asing yang belum diketahui nama maupun gelarannya oleh mereka akan berhasil dihadapi. Begitulah, dengan langkah kaki yang lebar, Ang Biyetin dan Poliang Cinjin telah meninggalkan gedung tersebut, mereka bergegas menuju ke kota raja. Untuk kontak satu dengan yang lainnya telah dipersiapkan api udara, panah api, yang dipergunakan sebagai tanda. Rombongan kita yang melihat dan menghadang si pendekta asing dan Wilie Siobun, harus melepaskan panah api, sehingga kita bisa segera bergabung menjadi satu, karena sampai sekarang belum dapat kita memastikan Wilie Siobun dan pendekta asing itu entah mengambil jalan pintu kota yang mana menjelaskan Poliang Cinjin. Memang kota Pak Hia sebagai ibu kota telah memiliki delapan pintu kota, yaitu di sebelah barat, timur dan bagian lainnya. Maka dari itu, Poliang Cinjin telah mengatur orang-orangnya agar berjaga-jaga di masing-masing pintu kota. Dan rombongan yang terpecah delapan itu harus bersatu begitu melihat panah api yang dilepaskan oleh rombongan yang menghadang Tatmo Chausu dan Wilie Siobun. Poliang Cinjin dan Angbie Yetin berada di pintu kota sebelah utara, mereka menantikan dengan tidak sabar. X DW XKZX Jika orang Poliang Cinjin dan Angbie Yetin pengah sibuk bersiap-siap untuk menghadang Tatmo Chausu dan Wilie Siobun, maka pihak Kaipang rupanya terjadi kesibukan juga. Di antara hiruk-pikuk keramaian kota raja itu, dan juga di antara ketenangan kota raja yang terjaga ketat oleh pihak keamanan, tampak pengemis-pengemis di muka-muka berbagai rumah makan juga telah-telah sibuk sekali. Karena beberapa orang pengemis kecil telah berlari-lari di kota raja itu, dari rumah makan yang satu ke rumah makan yang lainnya, membisiki sesuatu kepada rombongan pengemis yang berada di muka rumah makan tersebut. Dalam waktu yang tidak begitu lama, sebelum hari menjadi gelap, seluruh pengemis telah lenyap dari depan rumah-rumah makan yang terdapat di kota raja. Mereka telah berlalu, lenyap tanpa terlihat seorang manusia pun juga. Sebetulnya keadaan seperti ini merupakan kejadian yang agak janggal, sebab biasanya setiap hari sampai jauh malam di muka rumah makan yang terdapat di kota raja ini dipenuhi oleh pengemis. Bahkan jika ada pengemis yang sudah letih di malam hari, mereka sering tidur dengan menggeletak di samping-samping rumah makan. Karena rombongan pengemis memang tidak begitu disenangi oleh orang-orang yang bersantap lenyapnya, mereka tidak begitu diperhatikan. Tidak seorang pengemis pun yang terlihat berkeliaran di jalan-jalan atau di muka rumah makan, semuanya telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hal itu ternyata disebabkan sepanjang perjalanan Willy Siobun, telah perintahkan kepada pengemis-pengemis yang dijumpainya agar berangkat ke kota raja memberi laporan kepada Pangcu Pusat agar mengumpulkan semua pengemis di malam itu untuk berkumpul. Memang perkumpulan pengemis memiliki jaringan yang ketat sekali, sehingga cepat sekali sampai berita kembalinya Willy Siobun yang membawa berita buruk itu ke telinga Pangcu Kaipang. Segera Pangcu Pusat Kaipang itu telah memerintahkan beberapa orang pengemis kecil untuk menarik pulang pengemis yang tengah melaksanakan tugasnya untuk mengemis. Tetapi di antara anggota pengemis itu memang telah dimasuki orangnya Ouyang Siobun, sehingga cepat pula berita ini sampai di telinga Poliang Chinjin, yang melaporkannya kepada Ang Bietin. Keadaan demikian telah berlangsung dengan cepat, di antara ketenangan yang ada di Kota Raja, ternyata tengah berlangsung ketegangan di antara dua kekuatan. Tatmo Chow Su yang melakukan perjalanan dengan Wiesiobun, telah sampai di dekat pintu kota sebelah barat, masih terpisah kurang lebih seratus li. Mereka perkirakan malam ini mereka berdua bisa tiba di markas pusat Kaipang. Maka dari itu, karena mengingat jarak yang telah dekat, kedua orang ini tidak bermaksud untuk beristirahat walaupun hari mulai malam, mereka telah melanjutkan terus perjalanan itu. Tetapi, waktu mereka sedang melakukan perjalanan, terpisah kurang lebih lima puluh li dari pintu Kota Raja, dari depan mereka telah berlari-lari cepat sekali serombongan penunggang kuda, yang melarikan kuda tunggangnya dengan cepat sekali. Jumlah mereka kurang lebih belasan orang dan semuanya mengenakan pakaian ringkas dan membawa senjata tajam. Cepat sekali belasan orang penunggang kuda itu telah sampai di hadapan Tatmo Chow Su dan Wiesiobun, semuanya melompat turun dengan sikap tidak mengembirakan, karena masing memperlihatkan sikap yang bengis. Tampak salah seorang penunggang kuda telah menggerakkan tangannya ke atas, maka melesatlah sebatang panah api, yang mengaung memperdengarkan suaranya. Waktu tiba di tengah udara, panah api itu telah meledak, dan memancarkan cahaya yang kemilau di antara kegelapan seng malam. Wiesiobun dan Tatmo Chow Su tidak mengetahui, entah apa maksud orang yang telah menghadang, bahkan telah mengurungnya itu. Salah seorang di antara mereka telah mengawasi Wiesiobun yang berpakaian tambal-tambal dan dekil sekali, orang itu memiliki raut muka yang empat persegi, dengan metu yang cekung dalam memancarkan sifatnya yang licik. Dia telah tertawa sambil katanya, Aha, tentu Kai Chu, saudara pengemis, ini yang bernama Wiesiobun, bukan? Wiesiobun cepat-cepat mengiakan. Walaupun hatinya heran, tetapi dia mengetahui adat-adat kesopanan, maka walaupun dia tidak kenal dengan orang itu, si pengemis si Wiesiobun ini telah berlaku sangat hormat. Benar, aku si pengemis miskin yang bernama Wiesiobun. Ada urusan apa tuan menemui kami tanya Wiesiobun. Orang itu telah tertawa lagi, tertawanya itu tidak sedap. Kami justru diperintahkan Pang Chu Kaipang untuk menjemput kalian, menurut Pang Chu bahwa Wiesiobun telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Dan waktu si pengemis dan Tatmo Chao Su tengah heran, justru orang itu hanya berkata sampai di situ, tahu tangannya yang memang sejak tadi mencekal kepala batang goloknya, telah ditariknya dengan cepat sekali, dan sering ditanda seru golok itu telah menyambar ke arah batang leher Wiesiobun. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sama dengan serangan membokong. Ihaha, Wiesiobun bergerak cepat mengelakan diri. Karena dia sudah tidak terpengaruh oleh racun Kim Tok, dia berhasil bergerak dengan lincah sekali, sehingga serangan orang itu jatuh di tempat kosong. Namun belasan orang kawannya yang lain telah mencabut senjata mereka masing. Ada yang bersenjata pedang, ada yang bersenjata tombak, golok, samcio dan lain-lainnya. Ada juga yang bersenjatakan poan koan pit, sepasang pit yang terbuat dari besi. Mereka itu mengambil sikap mengurung dan bersiap-siap akan melancarkan serangan. Tentu saja sikap mereka itu mengandung permusuhan. Tatmo Chau Su telah merangkapkan serasang tangannya, katanya, Sian Chai. Sian Chai. Chuan Chuan datang dengan mengatakan ingin menyambut kami, tetapi sikap Chuan Chuan tampaknya memusuhi kami. Apakah yang sebenarnya Chuan Chuan kehendaki tanda tanya? Jiwa kalian berdua teriak orang-orang itu hampir berbareng, bahkan serentak mereka telah menerjang melancarkan serangan dengan senjata mereka, ada yang membacok, ada yang menikam, ada pula yang menotok. Wiesiu pun terkejut, dia melihat jumlah lawan sangat banyak, dia berkulatir kalau memang dirinya dikeroyok. Tetapi justru sebaliknya Tatmo Chau Su tetap membawa sikap yang tenang sekali. Jika Wiesiu pun menjadi sibuk sekali mengelahkan diri, justru Tatmo Chau Su telah bergerak tenang sekali mengelahkan diri untuk menghindar dari setiap serangan lawan-lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Tatmo Chau Su memiliki kelincahan yang luar biasa cepatnya, di dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah berhasil mengelahkan diri dari setiap serangan yang dilakukan oleh lawannya. Bahkan setiap kali tangan Tatmo Chau Su bergerak, terdengar jerit dari salah seorang lawannya, yang jika tidak tersungkur, tentu terlepas senjatanya dari cekalannya. Maka tidaklah mengherankan jika dalam saat-saat seperti itu telah membuat lawan-lawannya jadi gentar juga untuk mendesak Tatmo Chau Su lebih lanjut. Tetapi Wiesiu pun jadi sibuk sekali menyelamatkan diri berkelit dari serangan-serangan lawannya. Bermacam-macam senjata telah meluncur ke arah dirinya dengan gerakan yang cepat sekali. Dalam keadaan terdesak begitu, Tatmo Chau Su telah melompat ke dekatnya dan menggerak-gerakan kedua tangannya untuk menolong Wiesiu pun dari desakan lawan-lawannya. Pendeta India itu berhasil merubuhkan orang-orang yang tidak dikenalnya itu dengan mudah. Tetapi di saat itulah, dari berbagai jurusan tampak beberapa rombongan penunggang kuda tengah mendatangi, serombongan dari orang-orang yang berpakaian seragam perwira tengah melarikan kudanya dengan cepat, dan telah melompat turun. Pakaian mereka ternyata dari lapisan besi, maka mereka seperti tidak takuti senjata tajam. Dengan gerakan yang gesit masing-masing telah ikut mengurung Tatmo Chau Su dan Wiesiu pun. Tatmo Chau Su semula mengira bahwa rombongan tentara negeri itu adalah alat keamanan di kota itu, yang ingin memisahkan mereka dari kepungan orang-orang tidak dikenal itu. Alangkah heran dan terkejutnya dia waktu melihat rombongan tentara negeri itu justru telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepadanya dengan gerakan-gerakan yang sangat hebat sekali, sehingga tampaknya bahwa tentara negeri itu bukanlah orang biasa, mereka tentu berasal dari orang-orang persilatan yang memiliki kepandayan cukup tinggi. Terlebih lagi setelah berlangsung pertempuran beberapa jurus, dari berbagai jurusan telah tiba pula rombongan orang lainnya. Jumlah seluruh orang itu ratusan dan telah melancarkan kepungan dengan berbagai ancaman senjata tajam. Di antara mereka itu, tampak yang datang paling akhir dua orang penunggang kuda, yang telah berdiam di atas binatang tunggangan itu mengawasi jalannya pengepungan. Mereka seorang tojin dan seorang lelaki bertubuh gemuk karena tidak lain dari poli yang cincin dan si gemuk angbie tin. Tatmo Chow Su segera dapat menduga bahwa justru orang-orang ini memang tidak bermaksud baik padanya dan Wiesyubun. Di saat itu juga terlihat Wiesyubun jadi sibuk sekali untuk menangkis dan mengelakkan diri dari setiap serangan yang dilancarkan lawan-lawannya itu. Wiesyubun telah mempergunakan senjata sebatang pedang yang berhasil direbutnya. Dengan pedangnya itu untuk sementara waktu Wiesyubun bisa mempertahankan diri. Tetapi jika keadaan ini berlangsung berlarut, niscaya akan menyebabkan orang Siwe itu akan terluka atau terbinasa di ujung senjata lawannya. Tatmo Chow Su juga telah melihat keadaan yang membahayakan diri kawannya. Maka setelah merubuhkan dua orang lawannya yang terdekat, tampak Tatmo Chow Su telah bersiul panjang dan menggerakkan tangan kanan dan tangan kirinya dengan cepat. Setiap gerakan kedua tangannya itu mengandung kekuatan yang luar biasa hebatnya, karena Tatmo Chow Su telah mempergunakan kekuatan lewakannya untuk merubuhkan lawan-lawannya. Memang lawan-lawan Tatmo Chow Su dan Wiesyubun semuanya merupakan orang yang berkepandaya ilmu silat tidak rendah, tetapi sekarang mereka menghadapi seorang manusia dewa seperti Tatmo Chow Su, maka kepandayaan mereka itu jadi tidak ada artinya. Waktu Tatmo Chow Su menggerakkan kedua tangannya, maka di saat itulah belasan orang yang berada di dekatnya telah terpental dan berhamburan terpelanting di tanah seperti juga daun kering yang dihembus angin yang kuat. Begitu Tatmo Chow Su mengebutkan lengan bajunya, kembali belasan orang telah jatuh terpelanting. Malah hebatnya, belasan orang korban dari angin kebutan lengan bajunya Tatmo Chow Su itu tidak bisa cepat bangkit berdiri. Maka dari itu temannya walaupun berjumlah sangat banyak, tidak berani terlalu mendesaksi pendeta. Mereka lebih mencurahkan perhatian dan pengepungan kepada Wiesyubun. Jelas Wiesyubun yang memiliki kepandayan tidak setinggi Tatmo Chow Su semakin kewalahan. Dia telah mengeluarkan seluruh kepandayannya dengan memutar pedangnya, mempertahankan diri dari setiap serangan lawannya. Tatmo Chow Su juga melihat bahaya yang tengah mengintai jiwa sahabatnya itu. Dengan mengeluarkan seruan Omitohut. Jangan takut Wiesyubun tampak Tatmo Chow Su telah melompat ke samping Wiesyubun. Waktu dia melompat, kedua tangannya telah bekerja berkali-kali dengan cepat, yaitu menjambaki punggung lawan-lawannya, lalu dilemparkannya ke atas udara. Dalam sekejap mece belasan orang telah jatuh terbanting di atas tanah. Dan waktu Tatmo Chow Su berada di sisi Wiesyubun, dia telah mengerahkan lewekangnya, lalu mengebutkan lengan jubahnya merubuhkan belasan orang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Tatmo Chow Su ini memang sangat luar biasa sekali. Dia telah membuat lawan-lawannya selanjutnya tidak berani terlalu mendesak dan telah melompat mundur. Ang Bietin dan Poliang Chinjin yang menyaksikan semua itu dari kuda mereka, jadi terkejut juga. Bahkan Ang Bietin telah melompat turun dari kudanya dengan mengeluarkan suara seruannya Ring. Walaupun tubuhnya gemuk, tetapi gerakannya sangat gesit sekali, dia hinggap di atas tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun juga. Tatmo Chow Su melihat gerakan si gemuk si Ang itu, diam di akhiran juga. Mengapa kini bisa muncul banyak sekali orang yang memusuhinya bersama Wiesyubun? Tetapi belum lagi Tatmo Chow Su sempat menegurnya di saat itu Ang Bietin telah berseru, semua minggir. Puluhan orang yang mengetung Tatmo Chow Su telah melompat mundur ke belakang sedangkan Ang Bietin telah menghadapi Tatmo Chow Su. Poliang Chinjin juga tidak berdiam diri terus di atas kudanya. Imam ini telah melompat turun dari kudanya dengan gerakan yang ringan. Dengan beberapa kali lompatan, dia telah berada di hadapan Wiesyubun. Ang Bietin saat itu telah berkata dengan suara yang dingin, pendeta asing, mengapa engkau mencampuri urusan Kaipang? Apakah engkau telah mengetahui urusan yang sebenarnya, sehingga engkau berdiri di pihak Kaipang? Tatmo Chow Su merangkapkan tangannya. Sian Chai. Sian Chai. Sesungguhnya memang Xiao Cheng dengan Wiesyubun itu tidak memiliki hubungan apa. Jika kini Xiao Cheng berdiri di pihak Wiesyubun, karena untuk membela dan menyelamatkan jiwa manusia yang terancam tanda seru. HMMM, tahukah engkau bahwa Kaipang bermaksud memberontak terhadap pemerintah, maka pihak pemerintah telah mengambil tindakan untuk membasminya tanda tanya kata Ang Bietin pula. Hah Tatmo Chow Su jadi terkejut, dia telah melirik kepada Wiesyubun. Melihat sikap Tatmo Chow Su yang kaget dan ragu seperti itu, Ang Bietin telah berkata lagi, sebagai seorang yang telah hidup mensucikan diri, maka kau jangan mencampuri urusan Kaipang, karena akan menyangkut kepengkhianatan terhadap pemerintah. Jika memang engkau memela secara membabi buta, tentu engkau akan terkena getahnya. Kata itu diucapkan Ang Bietin dengan suara tidak sekeras tadi, dia pun berusaha membujuk si pendeta agar tidak mencampuri urusan ini. Tetapi Tatmo Chow Su telah berkata dengan suara yang sabar, jika memang urusan ini menyangkut urusan pemerintahkan, tentu Xiao Cheng tidak berani mencampurinya. Tetapi tampaknya di dalam urusan ini terdapat suatu yang agak ganjil. Apa maksudmu? Tanya Ang Bietin. Selama dalam perjalanan, Wiesyubun selalu dimusuhi orang-orang yang tidak dikenal, maka itu Xiao Cheng berusaha untuk melindunginya. HMM, engkau lihat mereka itu? Tanya Ang Bietin sambil menunjuk kepada orang-orangnya yang berpakaian sebagai alat negara. Yang mengangguk Tatmo Chow Su. Mereka adalah utusan dari pemerintah untuk meminta bantuan kami membekuk semua anggota-anggota Kaipang di kota raja ini, berkata Ang Bietin lagi. Dengan sendirinya, perkataan itu mempengaruhi juga hati Tatmo Chow Su. Kalau begitu, kata Tatmo Chow Su ragu. Aku akan mengantarkan Wiesyue Chu sampai bertemu dengan Pangcu Pusat Kaipang, jika kelak memang pihak Kaipang bermaksud untuk mengadakan pemberontakan kepada pemerintah, Xiao Cheng akan mengundurkan diri. Di saat itu tentunya telah terlambat kata Ang Bietin tidak kalah liciknya. Dia telah berkata lagi, dan di saat itu jika memang engkau ingin mengundurkan dan menarik diri, juga sudah tidak dapat, karena engkau telah berurusan dengan pemberontakan. Mendengar perkataan itu, Tatmo Chow Su telah merangkapkan sepasang tangannya. Orang. Orang. Sama sekali Xiao Cheng tidak memiliki hasrat untuk mencampuri urusan seperti itu. Dan Xiao Cheng datang ke daratan Tionggoan ini hanya untuk menyebarkan pelajaran agama Buddha dan ilmu silat. Bukankah Kaisar sendiri telah mengutus seorang kurir untuk mencari tahu pelajaran Seng Buddha ke tanah Hindustan? Benar mengangguk Ang Bietin dengan suara yang keras. Dan di saat-saat seperti sekarang ini, tentunya engkau masih memiliki waktu untuk menarik diri dari kalangan pengemis itu. Aku juga akan menghabiskan urusan ini sampai di sini saja. Namun jika nanti tentu segalanya telah terlambat. Tetap Pitatmo Chow Su telah menggelengkan kepalanya. Tidak dapat Xiao Cheng meninggalkan Wilie Xie Chu begitu. Saja. Xiao Cheng telah menjanjikan kepadanya untuk melindunginya sampai bertemu dengan Pangcu Pusat Kaipang. Waktu itu, Wiesiu Bun sendiri telah menangkis serangan Hut Timpol Yang Chinjin yang mulai meluncur menghujani dirinya. Wiesiu Bun juga telah berteriak dengan suara yang sangat keras. Jangan mempercayai perkataannya Taisu, itu hanya dongengan dia saja. Mereka tentu orang yang menjadi pengikut Tau Yang Xieung Bun.